Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang di video kali ini saya akan review sebuah thickness planer dari Aldo ya, kalau teman-teman yang belum tau thickness planer itu apa ya bisa dikatakan adalah mesin planer yang fungsinya itu buat nipisin misalkan ya, misalkan kita punya kayu punya kayu yang mau kita sambung nah seperti ini ya biasanya ya, kalau kita nyambung itu kan ketebalan kayunya gak rata tuh ada yang tebal tipis gitu ya jadi kalau disambung dia permukanya itu gak rata jadi fungsi thickness planer ini adalah menipisin ya dengan ukuran yang sama misalkan kita udah setting di ukuran sekian ada berapapun kayu yang kita punya itu kalau kita masukkan dari mesin ini maka dia akan menipisin di bagian atasnya dengan ukuran yang udah kita atur maka hasilnya kayunya akan sama semua ya jadi kalau kita mau sambung itu udah enak bedanya dengan jointer kalau jointer itu fungsinya meratakan yang tidak rata ya misalkan permukaan kayunya tidak rata kita jointer dulu misalkan di bawah ataupun di samping kita jointer ya tapi kalau untuk mencari ketebalan yang sama kita itu gak bisa menggunakan jointer terpaksa kita itu harus menggunakan thickness planer ya intinya thickness planer ini pelengkap ya untuk melengkapi jointer kita yang udah ada oke lanjut kita bahas ke produknya ini tuh adalah produknya Aldo dengan tipenya MB1931A ya sebenernya produk ini tuh udah keluar lama ya tapi ya baru sekarang aja kesampaian untuk punya gitu oke jadi kita langsung bahas aja bagaimana dengan produknya bagaimana cara menggunakannya dan seperti apa spesifikasinya langsung aja kita bahas untuk spesifikasinya sendiri disini tertera untuk voltase 220V 50Hz 1500W itu watt maksimal ya dan untuk maksimal cutting widthnya atau lebar ya lebar dari mata pisaunya itu bisa 318mm atau 12 in untuk feeding speednya dia 8 meter per menit ya jadi dia itu keluar kayunya itu perjalanannya maksudnya itu 8 meter per menit dan untuk cutting thicknessnya itu bisa memplaner kayu itu minimal kayu yang paling tipis itu 5mm dan untuk ketebalan paling tinggi untuk kayu yang bisa masuk disini itu sampai 153mm atau 15 cm ya dan untuk pisaunya itu 2 pieces double cutter untuk bentuknya sendiri umum ya dia itu bentuknya kebanyakan thickness itu ya seperti ini dan yang unik itu dia warnanya oranye ya kita teliti dulu untuk kualitas bahannya ya satu per satu untuk bagian depan ya ini kalau kita perhatikan ini tutup atasnya ini plastik dan disamping sini juga ini dari plastik tapi ini udah metal ya ini tuh untuk rangkanya ini metal ini metal dan di dalam sana itu ada ya seperti slidernya gitu ya untuk naik turun mesinnya nanti jadi mesinnya tuh ini sebenarnya yang naik turun itu adalah mesinnya jadi disini kita perhatikan disini tuh ada untuk settingan naik turunnya kalau kita putar seperti ini dia akan naik turun sesuai ukuran yang kita mau dan settingannya itu ada disini ya disini ini kita bisa lihat per milimeternya mau seberapa ya jadi kita lihat di garis merah ini seperti ini ya jadi ini covernya juga masih plastik ya tapi untuk di bagian rangka-rangkanya tentunya dia udah menggunakan metal dan untuk base-nya sendiri base-nya disini ya ini juga metal ini metal ya pokoknya rangkanya itu udah semua metal lah ya yang plastik-plastik itu hanya covernya aja dan ya untuk ini ya untuk base dalamnya juga ini saya salut ya ini saya suka sekali karena ini kualitasnya kokoh sekali ya ini mantap sekali ini ada rodanya gitu dan ini rodanya bisa di extend ya ini bisa dipanjangin ini dikeluarin maksudnya ya seperti ini itu di bagian depan dan di bagian belakang ini kita bisa atur mau sepanjang ini nah seperti ini ya dia mantap dia bisa dilipat seperti ini depan belakang nah itu bisa kita kencangin dan yang saya salutnya untuk base-nya ini ini presisi sekali ya itu kalau saya perhatikan waduh itu udah mantap sekali datar keren ya itu untuk di bagian depan ya dan disini kita lihat ini untuk bagian switch-nya switch-nya seperti ini ya dia udah magnetic switch dan ini kalau kita tekan dia akan langsung mati jadi dia ada dua langkah mau on kannya kita angkat dulu baru kita nyalakan yang hijau matikannya seperti ini ya seperti itu ya itu untuk bagian depannya lanjut kita lihat oh sorry ya ini ada lagi nih ini untuk pergantian karbon berasnya disini dan di bagian belakang dan ini ada fuse ya ini kalau terjadi apa-apa ini ada circuit breaker-nya jadi ditekan untuk reset seperti itu ya ya lanjut kita lihat ke bagian belakang nah kalau untuk bagian belakangnya seperti ini ya ini kita lihat tadi tadi kita gak kelihatan disini ada up dan down-nya jadi kita mau putar seberapa dia akan naik sendiri ya itu caranya dia disini ada seperti ulirnya gitu di kanan kirinya ya seperti itu ya dan dia udah ada pairnya gitu ya jadi dia itu untuk turunnya itu gak langsung langsung jatuh gitu jadi dia ada penahannya lagi biar smooth gitu ya yang saya suka ya disini tuh dia ada ini ya udah ada untuk penutup penyambung ke vakumnya ya jadi kalau untuk yang makita kan kita mesti beli lagi tuh ini ya tutup ini ya untuk dustnya ini jadi dia kalau gak pakai ini dia akan berhamburan tuh untuk debunya jadi kalau kita udah dapat ini ya kita tinggal sambungkan aja ini ke vakum walaupun yang ini bukan seperti punya di wall ya di wall itu dia udah ada blowernya udah bisa keluar sendiri ini dia keluar-keluar tapi sebaiknya dia di vakum karena dia gak ada blowernya ya ya yang penting kita udah ada dapet jalur vakumnya jadi udah mantap ya di bagian dalamnya seperti itu ya nah seperti ini ini masih plastik kalau kita perhatikan ya dan ini juga covernya plastik itu untuk ganti karbon brushnya bagian belakang ya seperti ini nah temen-temen bisa lihat ya untuk base-nya juga sama dengan yang belakang ya eh dengan yang depan tadi ini bisa kita extend bisa naik turun juga dan yang saya salut lagi disini ya itu dari depan sampai belakang udah saya ukur itu ini base-nya kokoh dan presisi itu gak saya dapatkan untuk yang yang punya saya sebelumnya ya yang sekitar 2 tahun yang lalu itu saya punya yang merek apa itu ya dan ya ini mantap lah pokoknya untuk base-nya ini saya salut gak nyangka nah untuk bagian bawah pisau-nya sendiri ya itu kita lihat ini ada 2 roll ini untuk in-nya untuk narik ya dan disana untuk out-nya jadi dia itu nanti kalau udah masuk kayu dia akan diputar oleh roll ini ini narik dan itu untuk ngeluarin dan di tengah-tengah situ ada blade-nya ya ini ada cutter head-nya dan ini tuh adalah yang seperti duri-duri ini dia itu cutter apa ya untuk anti-kickback-nya anti-kickback jadi kalau nanti kayu masuk itu dia bisa masuk tapi kayu gak akan bisa mundur untuk mencegah kayunya itu lompat keluar jadi ini fungsinya anti-kickback ya ini bahannya dari besi gitu tajem-tajem ya seperti itu ya untuk bagian mata pisau dalamnya oke ya kalau gitu langsung aja kita cobain sebelumnya kita tes wood-nya dulu ya ini tanpa beban nanti kita coba juga dengan beban standby di 800 ya nah sekarang saya mau set ketebalan kayunya di 1,8 ya 1,8 ya sayangnya dia untuk jarumnya ini agak ngebayang gitu ya jadi kurang terlihat gitu untuk ukuran pastinya ini 1,2 udah kayaknya ya udah segitu dulu lah agak kurang terlihat disitu aja kekurangannya oke kita coba oke ya hasilnya hasilnya seperti ini untuk ketebalannya udah cukup atau belum ya tadi agak kurang terlihat 1,7 1 ya jadi kita kurang bisa ngelihat di bagian micanya itu ya agak ngebayang sih menurut saya tapi gak apa-apa kita coba dengan settingan yang ini juga ya kita tes ke kayu lainnya apakah ketebalannya sama seperti yang ini ya kita coba lagi ya kita coba ukur ketebalannya itu 1,7 ya 17,1 ya sama sih untuk ketebalannya udah sama ya dengan yang tadi intinya kekurangannya itu hanya di bagian penunjuk jarumnya aja micanya itu agak ngebayang ya mungkin nanti akan saya ganti aja model seperti jarum gitu ya biar lebih oke oh ini ada satu lagi ya kita mau coba lagi kita tes untuk ukurannya apakah nanti ketebalannya tetap sama kita tes lagi ya ini kayunya muda ya dia nggak begitu rapi ya untuk ketebalannya kita perhatikan 17,1 ya jadi udah sama semua untuk ketebalannya udah bagus kalau kita perhatikan disini ya untuk hasilnya nah ini ini hasilnya saya tunjukin ini dari tiga papan tadi ini udah nggak ada gelombang sama sekali ya itu udah tingginya udah sama ketebalannya udah sama udah mantap sekali nah seperti ini udah oke lah ya oke kita tes what ya kita tes oh ya ini ya maksud saya tadi walaupun dia ada lubang pakumnya dia itu akan sumbat karena dia nggak punya blower jadi sebaiknya sih kalau menurut saya ini memang harus dipasangin itu pakum ya biar dia nggak sumbat seperti ini jadi kita tinggal sedot aja nanti ke pakum cleaner kayak yang saya bilang tadi kalau yang punya di wall dia udah bisa ngembus sendiri ya dia udah ada blowernya kalau ini belum tapi ya udah oke sih kalau ini kita sedot aja dia nggak akan berserakan nah sekarang kita mau tes what ya ini saya pakai kayu yang bagus kayu bengkiri ini sekali jalan aja lebarnya mungkin sekitar 10 cm kita lihat nanti whatnya berapa ya ya sampai di 1300 tadi ya jadi kalau kayunya lebih lebar dia bisa maksimal sampai 1500 dan ya untuk hasilnya ternyata bagus ya kalau kayunya bagus nah rapi seperti ini halus ya memang dia hanya ada satu speed aja jadi dia itu nggak bisa diperlambat seperti ini untuk hasilnya kalau saya bilang sih udah oke lah hanya aja tadi kayu yang kayu ini ya kayu jati belanda sepertinya dia agak muda gitu jadi dia agak kurang halus tapi tinggal amplas aja sih udah oke nih soalnya dia udah rata ya nah kalau kayu yang bagus dia akan seperti ini mantap nah oke ya jadi itu tadi udah kita lihat bagaimana cara kerjanya dan ya untuk harganya ya untuk harganya ini kalau kita cek di toko online itu variatif ya ada yang jual di atas 10 ada yang 9 tapi sebenarnya untuk harga tepatnya ini tuh saya dapatkan 8,6 juta ya jadi ya kalau mungkin teman-teman tertarik nanti akan saya sertakan aja linknya di deskripsi ya menurut saya sih dengan harga segitu ini worth it ya tadinya sih kepengen di world tapi mengingat di world itu harganya udah menyampai ke hampir 15 ya mungkin nantilah kalau upgrade lagi ya yang jelas untuk ini aja menurut saya udah tepat sekali ya untuk custom-custom furniture di rumah yang jelas ini bukan untuk industri ya kalau untuk industri gak cocok karena apa dia masih menggunakan karbon beras bahkan sekelas di world sekalipun itu udah pernah saya cobain ya menurut saya juga belum cocok untuk industri ya untuk custom furniture di rumah itu udah mantap sekali lah oke ya mungkin segitu dulu video kali ini mungkin teman-teman ada mau kasih masukan ataupun kritikan silahkan aja di kolom komentar kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh